Assalamualaikum Oke, setelah kita pelajari mengenai POS Sekarang kita buat untuk fungsi text ya Nah ini teman-teman tentunya sudah bisa sendiri Karena text ini fungsinya atau codingannya sama seperti kategoris Oke, kita sama-sama membuatnya Kita ke kategori resource Oke, lalu kita coba buat formnya dulu ini Kita copy aja semua Return form Oke, kita ke text resource form ya Return form Oke, lalu kita import komponen Text input Oke, kita control space Lalu kita pilih kelasnya, ini closure Ops global Oke Oke, sudah Lalu kita ke kategori resource Kita copy yang table Oke, kita copy Kita ke text resource Kemudian tabel Kita copy Pasti di sini Oke, lalu control space Text column Stable Oke Oke, sudah Kita simpan Kemudian kita coba jalankan Kemudian kita coba jalankan Kita refresh Oke New text Name Tutorial Enter Oke ada Text tutorial Oke, kita next Misalnya Misalnya video Tutorial Oke Kita ke sini Nah, sekarang kita coba Ketika kita Membuat baru New text Jadi ketika kita isi nanti Misalnya Artikel Lalu kita create Maka dia langsung Kembali ke Index Nah, itu kita bisa Buat di sini Di fungsi Tag resource Saat ini Create tag Oke Jadi saat Create tag Dibuat Nah, kita Buat fungsi Get redirect URL Oke Nah, seperti ini Return this Get resource Get URL Index Oke Kita simpan Nah, jadi ketika kita klik Create Maka dia langsung Kembali ke halaman Index Oke, begitu ya teman-teman Untuk fungsi Atau menu Text Nah, kita bisa edit Artikel Misalnya artikel Kita save Oke Nah, jadi kalau teman-teman Mau gunakan di Edit Untuk editnya Nah, teman-teman bisa ini Edit tag Oke Kita coba di sini Nah, lalu kita Misalnya ini artikel Save change Oke Begitu ya Jadi demikian video kita Untuk fungsi CRUD Di menu Text Oke, semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Salam programmer pangai Sampai jumpa di lalas Asi t Terima kasih.